Pengalut kepercayaan kuno semacam animisme dan dinamisme masih banyak ditemukan di India. Salah satu yang paling menarik perhatian dunia adalah Sekte Aghori Sadhus, yang dikenal memiliki gaya hidup mengerikan dan misterius. Orang-orang Aghori selalu melibatkan mayat-mayat manusia dalam setiap ajaran dan prakteknya. Sekte ini bahkan masih eksis sampai hari ini, dan pengikutnya semakin hari semakin meningkat. Penasaran seperti apa kehidupan dan ajaran yang berlaku bagi para Aghoris? Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Sekte Aghori Sekte Aghori merupakan sekumpulan orang yang tinggal di kota Faranasi, India, yang terletak di sebelah utara dan di sepanjang tepi sungai Gangga. Sekte itu memilih kota Faranasi sebagai tempat tinggal mereka karena umat Hindu percaya bahwa itu adalah kota favorit Dewa Siwa. Selain itu mereka juga berpikir bahwa tinggal di Faranasi akan membawa keselamatan di akhirat. Tidak hanya Aghori yang mencintai kota Faranasi, tetapi beberapa umat Hindu yang sakit parah pergi ke tempat itu setiap tahun untuk meninggal dan dikremasi di sana. Tempat tinggal utama Sekte Aghori adalah kuburan tua atau di tepi sungai Gangga. Mereka akan tinggal sedekat mungkin dengan sumber daya dan mayat sebisa mungkin. Sebenarnya siapa itu Sekte Aghori? Sekte Aghori adalah sekte agama Hindu yang ada di India, tetapi memiliki perbedaan. Karena Sekte Aghori tidak percaya tentang kepercayaan agama tradisional, sehingga mencari kemurnian dalam segala hal. Sekte Aghori memegang kepercayaan bahwa ritual yang mereka biasa lakukan bisa membuat mereka mencapai pencerahan spiritual dan manunggal. Atau bahasa sederhananya, melakukan penyatuan agar lebih dekat dengan para dewa. Asal usul Sekte Aghori masih diselimuti misteri. Kita akan telusuri kembali ke Kinaram yang kemungkinan pertapa Aghori pertama. Dan dilaporkan meninggal pada usia 150 tahun di pertengahan abad ke-18. Ada juga kemungkinan bahwa Aghori memiliki beberapa bentuk kekerabatan dengan pertapa kapalika dari Kasmir. Dan kalamuka di dataran tinggi dekan dengan tradisi aneh yang serupa dengan Aghori. Aghori mempraktekan bentuk tantra hinduisme dan menganggap dewa Hindu Datatria sebagai pendahulu tradisi tantra Aghori. Mereka sepenuhnya didedikasikan untuk Bayi Rafa, manifestasi dari dewa super Hindu, yaitu dewa Siwa. Dan mereka percaya bahwa Siwa identik dengan kesempurnaan. Orang Aghori juga menghindari semua jenis pendah materialistis, misalnya uang, pakaian, dan sebagainya. Karena mereka menganggapnya sama sekali tidak berguna. Untuk alasan ini, mereka tidak menghiasi tubuhnya dengan pakaian. Mereka biasanya tinggal di tempat kremasi, sering makan dan minum kotoran, misalnya air seni dan daging dari mayat. Dan tidak membiarkan kemewahan duniawi mempengaruhi jarak hidup mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk mencapai moksa atau keselamatan dan memutus siklus reinkarnasi. Menganggap tubuh bersifat transisi yang hanya sebagai kumpulan daging dan darah yang tidak layak mendapatkan kenyamanan fisik. Dalam bahasa Sansekerta, Aghori berarti tidak menakutkan. Namun pada kenyataannya, cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ritual Aghori yang paling terkenal, tindakan mereka memakan mayat manusia. Aghori mengabdikan diri mereka pada dewa Hindu Siwa. Dengan demikian, mempraktekan Saifisme. Tentu saja tujuannya ini sangat berbanding terbalik dengan kepercayaan orang Hindu lainnya, yang yakin akan terjadinya reinkarnasi. Berbeda dengan Aghori, justru mereka ingin memutus siklus reinkarnasi untuk mencapai transendensi. Dengan menggunakan kanibalisme sebagai praktiknya, orang Aghori menerima kematian dan menolak kebiasaan dunia. Biasanya, Aghori memakan mayat orang yang baru saja meninggal. Karena banyak mayat yang dibuang di sungai Gangga dengan beberapa alasan. Dan ini memberi kesempatan sekte Aghori untuk mengambil mayat dari sungai yang terjemar. Penduduk desa yang tinggal di sepanjang sungai, mencoba untuk menjaga agar tubuh tetap terendam. Tetapi beberapa tubuh muncul ke permukaan, sehingga memudahkan Aghori untuk menarik mereka dari sungai. Kanibalisme memang memiliki konotasi negatif, sehingga sulit dipercaya oleh akal sehat kita. Dan praktik semacam ini masih dilakukan di beberapa belahan dunia. Berbeda dengan praktik kanibalisme, dalam sejarah Aghori mengambil pendekatan yang berbeda. Alasan dan sistem kepercayaan mereka lah, yang membuat mereka menarik untuk diketahui orang. Selain memakan mayat, para anggota Aghori akan mengubah tengkorak manusia, menjadi mangkok untuk wadah minum alkoholnya, dan mengukir tulang menjadi perhiasan. Kenapa tengkorak tersebut dijadikan mangkok? Karena menurut sistem kepercayaan mereka, kehidupan manusia yang sudah meninggal, melekat pada bagian atas tengkorak. Tidak sampai di situ saja. Aghori juga mengumpulkan abu manusia dari tempat kremasi. Hal itu dilakukan, karena nantinya abu tersebut akan dioleskan ke seluruh tubuh mereka, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi jika teman-teman pergi ke India, dan melihat tubuh para pertapa India dengan sekujur tubuhnya berwarna putih, hal itu berasal dari abu kremasi yang dilumurkan ke sekujur tubuh mereka. Menurut mereka, tindakan ini akan membuatnya lebih dekat dengan Dewa Siwa, dan melindungi mereka dari penyakit di masa depan. Setelah mengolesi seluruh abu manusia, mereka akan melakukan meditasi dan berdoa. Karena menurut Aghori, hal itu berguna untuk mencari pencerahan hidup tertinggi. Dan tempat meditasi paling suci menurut kepercayaan Aghori adalah, bermeditasi sambil duduk di atas mayat manusia. Karena itu sama saja seperti mereka melakukan latihan untuk melepaskan rasa takut yang tersisa di dalam dirinya, serta untuk menghadapi stigma akan kematian untuk menaklukannya. Setiap orang melakukan meditasi dengan cara yang berbeda-beda. Demikian pula dengan Sekte Aghori. Dalam bermeditasi, Sekte Aghori mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mempengaruhi pikiran untuk menyelam ke dalam keadaan meditasi. Biasanya mereka akan menghisap marijuana maupun minum alkohol dan mencoba untuk tetap sadar diri, bahkan dalam kondisi sangat mabuk, untuk memutuskan mereka dari dunia dan memberi mereka rasa spiritualitas. Ketika pikiran mereka berubah, mereka merasa tidak terikat dan bukan bagian dari dunia ini, dan selanjutnya membuat mereka lebih dekat dengan Dewa Siwa. Tidak seperti Sekte-Sekte Hindu lain yang dikenal, Aghori sangat tidak terorganisir. Sebagian besar tinggal terpisah dan tidak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anggota kelompok Aghori berasal dari kasta rendah. Mereka memiliki kemampuan intelektual yang beragam. Tetapi ada juga sebagian kecil yang memiliki intelektual yang sangat tajam. Bahkan ada seorang Aghori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal. Menurut Manos Thakar, seorang penulis dari India yang menulis tentang kehidupan Sekte Aghori, dalam bukunya yang berjudul Aghori e Biograf Kalnovel, mengatakan mereka adalah kelompok yang banyak disalahpahami. Orang Aghori adalah orang sederhana, yang hidup dengan alam dan mereka tidak menuntut apapun. Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka juga tidak menolak atau memenji seseorang atau bahkan sesuatu. Itulah mengapa komunitas mereka tidak membedakan antara daging dari hewan yang disembeli atau daging manusia. Mereka makan apapun yang mereka dapat. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Mereka juga menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar diri, bahkan dalam kondisi sangat mabuk. Di dunia ini, terdapat lebih dari 1 miliar orang penganut Hindu. Namun mereka tidak mengikuti satu aliran saja. Sulit untuk memperkirakan jumlah orang Aghori. Namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja. Bahkan bagi sebagian besar orang India yang biasa melihat para pertapa, bertemu dengan pertapa Aghori dapat menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikan. Sebagian Aghori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan sek dengan mayat. Mereka bahkan melakukan ritual sek dengan pelacur. Dan juga, mereka selalu berhubungan intim di tengah kerumunan mayat yang mereka percaya untuk meningkatkan kesaktian mereka. Namun mereka punya satu hal yang mereka anggap tabu untuk dilakukan, yaitu berhubungan badan dengan sesama jenis. Selain itu, mereka tidak pernah memperkosa ataupun memaksa wanita untuk melakukan hubungan intim dengan mereka. Justru wanita akan senang berhubungan intim dengan orang-orang sakti ini. Namun tidak semua praktek Aghori itu menyeramkan. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Aghori mulai bersentuhan dengan gerakan jasa pelayanan masyarakat. Anggota Aghori melakukan beberapa ritual penyembuhan kepada para pasien lepra. Di mana orang berpenyakit lepra biasanya dianggap pasien paling hina di kalangan bangsa manusia. Dan kebanyakan orang yang berpenyakit lepra ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri. Pasien lepra ini mendapatkan perawatan di klinik lepra yang dikelola oleh orang Aghori di kota Varanasi yang dibangun di dekat tempat pembakaran mayat. Pasien menerima berbagai macam terapi mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda sampai mandi ritual modern. Selain penyakit lepra, anggota Aghori juga percaya dapat menyembuhkan penyakit apapun termasuk kanker, aid, dan lain sebagainya. Aghori mengklaim dapat menghilangkan peneritaan dari sepenerita secara permanen. Anggota Aghori adalah pemuja Dewa Siwa, Dewa perusak dalam keyakinan Hindu, serta pasangan Dewa Siwa, yaitu Dewi Sakti atau Dewi Kali yang merupakan Dewi Kematian. Aghori terlihat seperti perwujudan hidup Dewa Siwa, tampak seperti mimpi buruk. Mereka memiliki rambut panjang yang tidak dipotong sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, Aghori dibenci dan sekaligus dihormati oleh masyarakat, karena cara hidup mereka yang misterius, gelap, dan unik. Orang Aghori tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat arus utama dan selalu menjalani kehidupan terpencil sendiri. Meskipun praktek mereka merupakan sumber kengerian bagi banyak orang, namun hal yang lebih menarik adalah fakta bahwa orang Aghori mempunyai keyakinan. Walaupun mereka menjalankan praktek radikal, misalnya kanibalisme, hubungan sek bebas, menghisap marijuana, dan menggunakan sihir, tetapi mereka tidak pernah membunuh orang untuk melakukan kanibalisme. Mereka justru mengesampingkan kejahatan demi mencapai ilahi. Aghori sejatinya tidak memiliki kebencian dalam diri mereka dan percaya bahwa orang yang membenci tidak dapat bermeditasi. Terlebih, mereka juga berkeyakinan untuk berbagi makanan dengan para hewan dalam satu mangkok untuk menghilangkan kebencian mereka pada makhluk lain. Terlepas dari hal itu, menurut kepercayaan mereka, tujuan menghilangkan kebencian itu untuk menjadi lebih tinggi dan menjadi satu dengan dewa siwa, dewa yang mereka puja. Mereka juga tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima cara hidup mereka. Hal inilah yang memungkinkan masyarakat dapat menoleransi kaya hidup mereka selama bertahun-tahun. Diakini orang-orang Aghori memiliki kekuatan sihir hitam yang mereka peroleh dengan cara ekstrim, seperti memakan mayat dan bermeditasi di tempat kremasi. Beberapa bagian dari populasi Hindu di India, terutama yang mendiami daerah pedesaan, juga memakai jasa sekte Aghori Sadhus yang mereka percaya mempunyai kekuatan gaib dan mistis. Dan dengan demikian, para penduduk desa ini akan mencari bantuan mistis kepada mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan mistis yang mengganggu mereka. Di India Utara, hanya pria yang boleh masuk sekte Aghori. Namun di Bengali, ada perempuan pemuka Aghori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Namun berbeda dengan kaum lelakinya yang tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan selembar kain seadanya untuk menutupi auratnya, tetapi kaum perempuan Aghori memakai baju lengkap. Sebagian orang Aghori juga sudah menggunakan telpon seluler dan transportasi umum dan juga semakin banyak yang sudah mengenakan baju saat datang ke tempat umum. Dan pada saat anggota Aghori meninggal, jasad mereka tidak akan disantap oleh orang Aghori lain. Jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan kita juga. Memang beberapa praktek sekte Aghori membuat kita merinding, tapi sekali lagi, itu adalah sistem kepercayaan mereka. Itu tadi bahasan saya tentang sekte Aghori. Dari cerita ini, saya ingin mendengar pendapat teman-teman, setujukah teman-teman dengan keberadaan sekte Aghori ini, silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyajian saya dalam cerita ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.